Juga dengar apa perasaan-perasaan di sini yang teristimewa masyarakat Maluku yang punya perhubungan erat dengan don di Maluku. Kesehatan bendera, lalu orang dikasih masuk di penjara dapat hukuman besar dari 10 sampai 20 tahun. Itu orang tidak terima. Gaung Republik Maluku Selatan selalu akan mengusik publik di setiap bulan April. Pada bulan ini, para simpatisan organisasi terlarang di Indonesia ini selalu menunjukkan penetrasi berakan klasik menunjukkan eksistensinya di mata publik. Kita mungkin masih ingat dan tidak akan pernah lupa dengan peristiwa ini. Ya, itu buruk dan sangat memalukan. Atau yang masih hangat adalah peristiwa benang raja berhasil dengan mudah menebus pintu kantor markas Polga Maluku di tahun lalu. Dua peristiwa ini menjadi catatan kritis bahwa simpatisan RMS benar-benar ada di dekat kita. Aksi mereka biasa dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk mengelabui siapa saja termaksud pihak kepolisian. Bicara soal eksistensi Republik Maluku Selatan saat ini tentu tidak bisa terlepas dari secara masa lalu Indonesia. Pasca proklamasi Kementerikaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 tak lantas membuat negara ini lepas dari pemberontakan dalam negeri. Pemerintah Indonesia dibawa ke pemimpinan Soekarno, Presiden pertama Indonesia menghadapi situasi darurat. Pemberontakan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia mereka menolak bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Republik Maluku Selatan yang didirikan oleh Christian Somokil pada tanggal 25 April 1950. Hingga saat ini pergerakan Republik Maluku Selatan masih terus bertahan. Eksistensinya dilakukan melalui berbagai upaya diplomasi yang didenggungkan. Wadah ini kini dipimpin oleh John Watilete, seorang pengacara. Coba kita radiolog, cari jalan keluar supaya bangsa Meluku yang ada di Meluku bisa hidup dalam keadaan yang bebas dan makmur. Ia diangkat sebagai Presiden RMS pada tahun 2010 lalu menggantikan Frans Tutuhatonewa. Meski dilarang di Indonesia, tapi para aktivis RMS selalu merayakan hari kemerdekaan di negeri Kerinci Angin, Belanda, tepat di tanggal 25 April. Dan yang menjadi asumsi publik adalah apakah di tahun ini perasimpatisan RMS di Maluku akan keluar mengibarkan bendera penang raja di atas negara kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya tergantung asumsi Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.